Kuliner Malam di Tasikmalaya Di malam yang gerimis ini, Jeng Retno mampir di asep stroberi kota Tasikmalaya. Tempat parkirnya luas. Alamat dan Google Map ada di deskripsi ya. Yuk kita masuk. Pintu masuknya gemes banget, berbentuk stroberi raksasa. Ada karyawan di dekat pintu masuk dan menunjukkan tempat duduk mana yang bisa ditempati. Yuk kita lihat-lihat dan mencari tempat duduk yang nyaman. Di dekat pintu masuk, tersedia berbagai suvenir yang dijual, bertema serba stroberi. Ada baju, mukena, dan barang lainnya semua bergambar stroberi. Penggemar stroberi wajib ke sini ya. Tempat duduknya banyak yang lesehan. Di depan ini lesehan yang luas, bisa untuk rombongan yang banyak. Terdapat beberapa meja besar. Di sekitar tempat ini terlihat saung-saung lebih kecil yang banyak. Di bawah saung-saung ini terdapat kolam ikan. Anak-anak pasti suka. Apabila siang hari terlihat lebih jelas ikannya. Berikut aneka macam menu makanan dan minumannya. Makanan di sini kebanyakan makanan khas Jawa Barat. Dengan lauk ayam, bebek, seafood, dan daging sapi. Terdapat beberapa macam jenis nasi. Ada nasi putih, nasi merah, tutuk oncom, dan nasi liwet. Dengan dilengkapi sambal dan lalapan, makanan Sunda ini akan lebih anak. Selain makanan, terdapat juga aneka minuman. Jangan lupa pesan justrobria, biar sesuai dengan tema tempat ini. Terdapat aneka minuman panas dan dingin. Yuk kita pesan ke karyawan, makanan dan minuman apa saja yang kita suka. Karyawan akan mencatat pesanan, dan membacakan ulang pesanan kita sudah betul atau belum. Sambil menunggu makanan dan minuman datang, yuk kita jalan keliling tempat ini. Di sekitar tempat ini terdapat saung-saung yang nyaman. Dihiasi lampu-lampu kuning yang terang dan indah. Banyak juga tanaman di sekitar saung. Terlihat asri dan sejuk. Yuk kita lihat di bagian belakang ada apa saja. Di sepanjang kanan kiri jalan ini terdapat saung, yang bisa kita pakai. Terdapat juga playground untuk anak-anak bermain. Ada tulisan astro yaitu asap strawberry. Berhubung sedang gerimis, maka tidak ada anak yang bermain. Ada ayunan juga di sebelah kiri itu. Karyawan menyiapkan piring dan teh tawar hangat di teko. Minuman sudah datang, ini jus strawberry. Ada hiasan strawberry yang lucu di pinggir gelas. Ini kelapa batok utuh dan teh hangat manis. Jus strawberry-nya kental dan rasanya manis asam segar. Ini gurame goreng terbang, crispy dan gurih. Tau kuning gorengnya juga enak, lembut dan gurih. Nasinya dibungkus daun pisang, biar wangi dan awet hangat. Tak lupa sayur dan lalapannya. Sambalnya anak dan menggoda banget nih. Seti udang bakarnya segar dan porsinya banyak. Cumi goreng tepungnya crispy. Dilengkapi sausnya. Gak sabar mau makan ini semua, hehehe. Tempat cuci tangannya onik dan kreatif. Terbuat dari bambu seperti ini. Ada musola dan toilet bersih. Musola pria dan wanita terpisah. Ini musola pria. Sedangkan musola wanita dekat dengan toilet wanita dan tempat wudu wanita. Toilet pria sebelah kiri ini. Ini tempat wudu wanita dekat dengan toilet wanita dan musola wanita. Musola wanitanya luas, bersih, dan terang. Waktunya kekasir, Alhamdulillah sudah kenyang. Yang sedang di Tasik Malaya silahkan mampir makan. Di asep stroberi ini ya. Orang tua dan anak-anak pasti senang.